Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini kami akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah yaitu Akhidah Akhlaq dengan dosen pengampu Bapak Rahmadi MPD dan disini kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Habibullah Aditya, saya sendiri dan rekan saya Rini Khalil Nisa dan Miftahul Jannah Disini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akhidah Akhlaq yakni perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru Pengertian Hormat Dalam komos besar bahasa Indonesia, hormat adalah menghargai takzim, khidmat, dan sopan Jadi, hormat adalah suatu sikap sopan yang ditunjukkan kepada orang yang lebih tua Sikap hormat berupa nilai dan hormat dalam masyarakat Karena nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku Sedangkan Norma adalah pelaksanaan dari nilai tersebut Oleh karena itu, budaya hormat merupakan bagian dari nilai dan juga norma Pengertian Hormat Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak Termasuk, tata cara pergaulannya antara orang tua dan anak Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam Di antara kewajiban orang tua terhadap anak Adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam Di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya Dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh Teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri Cara menghormati kedua orang tua ketika masih hidup Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan rasa penuh rasa hormat dan rendah hati Dua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua Tiga, senantiasa meminta doa restu Jika orang tua sudah meninggal Maka cara menghormatinya adalah Sebagai berikut Satu, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua Kedua, melanjutkan cita-cita orang tua Ketiga, senantiasa mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal Hormat kepada guru Guru adalah pendidik atau pengajar pada pendidikan formal Guru adalah orang tua kedua bagi kita Guru merupakan orang yang mendidik dan juga mentransfer ilmu pengetahuan Agar murid-muridnya dapat menjadi lebih baik Menghormati dan mematuhi perintah para guru telah menjadi kewajiban bagi kita semua Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lainnya Mereka tak kena lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan juga nasihat kepada murid-muridnya Agar semua muridnya menjadi orang yang sukses Tanpa bimbingan dan didikan, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang tidak Mana yang halal dan yang haram, jasa guru tidak bisa kita beli dengan materi Berkat jasa guru lah kita menjadi orang yang berilmu Dengan bekal ilmu itu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang Islam menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung Dan oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya Sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua kita Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam Ada pun cara menghormati guru sebagai berikut Satu, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu Dua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan-perkataan guru saat menjelaskan di depan kelas Tiga, memandang guru dengan penuh rasa hormat Empat, hendaknya duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang Kesimpulannya adalah Kita harus menghormati kedua orang tua kita maupun guru kita Karena mereka orang yang lebih tua Dan orang yang telah mengajarkan kepada kita Orang yang telah membimbing kita Orang yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita Maka wajar kita harus hormat dan patuh kepadanya Tanpa ada mereka, kita tidak akan seperti sekarang ini Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Kalau ada kata-kata yang kurang Kalau ada kata-kata yang salah Kami mohon maaf Kepada Allah Mari kita sama-sama mohon ampun Wallahul maafiq ilahu wa mit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh